Kadang kehabisan bensin, ngedorong, mogok motor, udah terlalu cinta deh, dikelepak lagi, ditabok gitu. Nama saya Adarus Wandi, umur saya 31 tahun. Selama nge-grab saya dari tahun 2017, sampai sekarang tahun 2023. Kalau orderan itu dipisah, ada baik, ada khususnya food dengan sen. Jadi kalau misalkan, kata yang mbak bilang itu, food, sen itu kalau di-grab sendiri beda-beda. Kalau misalkan sen itu kan di-grab sendiri ekspres gitu kan. Kalau sukanya, suka food ya, karena food sendiri, dia praktis, kita hanya nunggu dan mengantarkan. Jadi nggak betele-tele kita mengambil orderan baik gitu. Kadang kan menunggunya lama, customer apa gitu. Kadang kan food, jadi kita enteng juga, perawatan motor lebih ringan juga gitu. Dulu saya SPB, sales promotion boy, terakhir kerja di CP Pulit dan Caterpak. Di Serang Banten ini, khususnya kalau misalnya kerja, bukan hanya skill, tapi dia harus memiliki keteria bin, bin siapa, bin siapa baru bisa masuk. Beda dengan halnya daerah Jabos, Tanggerang ke Jakarta Sono, skill kita dipergunakan lah. Kalau di Serang sendiri, apa-apa, kita masuk pabrik aja, harus memiliki bin, baru bisa, gampang. Kalau untuk Grab sendiri, dia dari Sabang sampai Merauke ya. Khususnya kalau Grab sendiri, bisa ke Jakarta, bisa ke area sebrang, pulau gitu kan. Dibandingin kalau Gojek, 30 km batasnya. Ada pun untuk keluar, dia harus ada perpindahan semacam zona. Kalau Grab sendiri bebas gitu, mau memperbuna, mau pergampang gitu kan. Karena kita bisa stay di mana aja. Contoh kalau misalnya orderan jauh, ke Rangkas, ke Tanggerang, ke Jakarta gitu kan. Kita nggak langsung balik ke Serang, kita harus stay di situ. Di situ juga dapat orderan gitu, arep pulang atau nggak ke Bogor, kemana. Kalau dari dulu, dari 2018, sini sih base campnya di Indomaret samping Untirta. Sampingnya, eh, Cape Untirta sih. Standby-an sih. Di mana aja orderan pasti ada, karena Ojak Online itu sangat membutuhkan bagi pelanggan ya. Khususnya anak sekolah, anak kuliah, pekerja gitu. Ya, kita tanpa memilih, tanpa ada pembatalan, tanpa ada sortir orderan gitu kan. Pasti dari pihak aplikator sih dikasih terus. Yang penting kita mau jalan, pantang menyerah gitu aja khusus Grab Online. Dari driver sendiri bisa ngebatalin, jika mana kalau misalkan customer itu terlalu lama kita menunggu, sejam, dua jam. Bintang itu karena perform kita untuk melayani customer gitu kan. Syukur-syukur dengan customer membeli, kasih bintang lima, dengan senyuman, dengan terima kasih. Oh, itu udah luar biasa dah berpengaruh dengan orderan kita sendiri. Dibandingin kalau misalnya kasih bintang satu itu, waduh. Itu bisa terjadi suspend, PM, apalagi dengan komentar-komentar yang tidak-tidak. Banyak terjadi driver-driver seperti itu. Pernah banget? Pernah. Waktu kejadian hujan. Hujan, helm basah, saya pakai basah semua, kondisi huyar reda. Nah, padahal customer tuh kasih tau, ini helmnya basah, udah saya pakai aja. Akhirnya dipaksa di pakai sama dia, yaudah selesai, kasih bintang satu, ambil lah. Orderan dua hari, dua malam, anyep. Khususnya bintang itu emang pengaruh, mbak. Ya, pengaruh. Gak bisa dipungkiri lah. Gak bisa di, kalau udah kasih bintang satu, gak bisa di jagung-gugat gitu kalau customer. Kita harus on tanpa memilih orderan, tanpa memilih sistem sortir. Apa aja kita jalankan, kayak express, kayak food, kayak bike. Dan kita jangan lupa memiliki rasa tanggung jawab, jangan lupa kasih bintang lima ya. Gitu aja. Ya, bagi guys sama. Kalau Grab sendiri sih, kalau kita fokusin bersih itu 80 ribu per hari. Udah merokok, udah bensin, udah makan, 80 ribu udah per hari. Kalau promo itu ngaruh, karena komisinya itu bisa dikumpulin sama di dompet tridik. Buat saldo, buat kita tarik ke rekening, ke OPPO, ke bank. Komisinya untuk sekarang, untuk penurunan harga dari Grab ini sendiri kan track dekatnya itu 8 ribu. Gak berkotong sama sekali. Jujur, kalau misalkan yang tunai dengan non-tunai, tergantung kebutuhannya driver masing-masing ya. Kadang driver untuk cerita nih, sharing-sharing, di pagi-pagi hari gitu kan. Ngarepnya sama tunai, kalau di pagi hari ya. Karena buat ngopi, buat uang bensin, buat rokok gitu kan, buat makan. Kalau non-tunai itu siang hari, malam hari, isoknya dah. Kayak gitu. Kasihannya driver itu kadang kehabisan bensin, ngedorong, ngonggok motor, temen masih tidur gitu kan. Jadi susah lah gitu kan. Kalau misalkan dari perusahaan, boleh sih bebas, Pak. Nah, bebas kita mau daftar in-driver, Gojek, Maxine. Ya, gak masalah, gak apa-apa. Yang penting kan beda aplikasi, beda aplikator. Kecuali, kayak Gojek, memiliki dua akun. Nah, itu gak bisa. Jadi, KTP itu khusus satu akun. Ya, kalau saya fokus di Grab ya. Saya fokus di Grab, karena saya di Grab udah terandur cinta deh. Dan saya dapet jodoh juga di Grab gitu kan. Dapet istri juga di Grab. Sampai sekarang, Alhamdulillah, anak satu. Kalau saya start sih siang ya, karena saya memilih ke anak. Tapi kalau misalnya, misalnya on-nya itu, online-nya itu bebas. Bisa di malam hari, pagi hari, subuh hari, siang hari, bebas. Nah, gak beraturan gitu jamnya untuk drivernya. Karena season-nya kan free lane, mitra ya. Bisa kapan aja diaktifin. Yang penting driver itu, mau uang ya lu jalan gitu kan. Kalau misalnya gak mau duit, yaudah. Matiin aplikasi. Semenjak memiliki anak, startnya dari jam setengah satu dah. Sampai malam, jam setengah dua, jam dua. Jam sibuk ya. Dari jam setengah tujuh sampai jam lapan. Untuk di pagi hari. Kalau sore hari, dari jam setengah empat sampai jam setengah tujuh. Itu sore hari. Untuk weekend sendiri, gak tentu kalau soal itu. Seperti kalau misalnya istirahat, ya nyuruhi waktu aja. Nyuruhi waktu untuk driver-an lagi, order-an lagi gak ada. Baru kita istirahat. Kalau order-an dari jauh, untuk tahun kemarin tuh di Pasar Minggu. Stasiun Pasar Minggu, Jakarta. Kalau saya ngopi dulu dong, mbak. Ngopi dulu, santai dulu. Saya disitu. Setelah turam yang mau direpul-direpul lain. Sudah selesai. Baru cabut lagi sehara. Oh, sering waktu itu di tahun 2017. Bisa di helm, dibanting. Di kelepak, di... Di kelepak lagi apa? Di tabok gitu. Di tendang. Banyak terjadi yang ganggal sih. Tapi sekarang udah, alhamdulillah, udah enggak. Karena ada perjanjian hitam di Seputi ya. Bahwa sudah tidak boleh pick up di depan terminal. Khususnya di Serang Banten. Dan di Kemang, daerah patung debus itu. Khususnya untuk customer sendiri. Jadi, jangan lupa, dan jangan sungkan kasih bintang lima untuk driver. Karena diripaya driver, itu sangat terpengaruh untuk rating. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!